Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma Ba'adu, segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para guru, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau. Assalamualaikum, pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang hadir, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, takdir Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua ke majlis yang baik ini Untuk menghadiri peringatan maulid akhir hamis yang sudah ke 105 kali Maulid 104 kali Maulid di siang hari Itu bukan sesuatu yang asing di Indonesia Orang di Indonesia Itu bikin acara maulid Sekarang ini seolah-olah tidak ada lagi batasan waktunya Ada maulid sebelum subuh Ada maulid ba'da subuh Ada maulid di waktu duha Ada maulid di siang hari Sekarang ini maulid menjelang asar Di tengah-tengah panasnya terik matahari Itu masyarakat berduyun-duyun Untuk hadir ke majlis-majlis Dimana di dalamnya diperingati maulid Nabi Besar Muhammad Saya dulu bertanya-tanya Karena saya pribadi Ada pesantren Ada santri Ada wali santri Tapi saya tidak pernah berani Habib Ali Bikin acara Habis duhur Karena saya jamin Kalau pesantren saya Bikin acara habis duhur Rasanya Jangankan jamaahnya Kiainya tidur Karena habis duhur itu Panas-panas kayak begini Itu yang paling enak tidur Tapi saya bertanya tadi Mulai dari lewat depan kantor PBNO itu Saya sudah begitu banyak melihat Orang-orang yang saya yakin akan datang ke majlis ini Pertanyaannya Mas Rufihada Apa rahasianya Mengapa Masyarakat di Jakarta khususnya Di Indonesia secara umum Itu kalau ada acara maulid Berbondong-bondong Dulu saya agak suudzon Ini berbondong-bondong Karena nasi kebuli Karena perbaikan gizi Sebelum ada program makan siang gratis Majlis-majlis maulid itu Sudah terlebih dahulu Memikirkan perbaikan gizi Jamaahnya Saya dulu suudzon Karena itu Tapi Setelah saya hadir Kemana-mana Tidak sedikit Di maulid nabi itu Yang kadang-kadang Tidak diberi minum Tidak juga Ada makanan Tapi Masyarakat Tetap Berbondong-bondong Datang ke majlis Maulid Dulu Bapak-bapak Saya itu Tidak bisa Mencerna Dan memahami Apa Rahasia Dibalik ini Hingga satu hari Saya ngaji Dengan guru saya Ngaji Soheh Muslim Guru saya Ketiga saya Ngaji Soheh Muslim itu Menyampaikan Satu hadis Hadis Yang mungkin Selama ini Hadis ini Lebih banyak Disampaikan Oleh pengusaha Travel Umroh Hadis itu Dulu Waktu saya Ngaji Itu Ditaruh Oleh Imam Muslim Terkait Dengan Fadoilul Madinah Keistimewaan Kota Madinah Di dalam Soheh Muslim Di dalam Soheh Muslim itu Imam Muslim Meriwayatkan Dari Sayyidina Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Aqal Innal Iman Layak Rizu Ilal Madinati Kamata Rizul Hayyatu Ilal Ilal Hujriha Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innal Iman Sesungguhnya Keimanan Yang bersemayam Dalam hati Seorang Muslim Itu Layak Rizu Akan Mendorong Orang Yang beriman Itu Ilal Madinati Untuk Datang Ke Kota Madinah Semua Orang Yang beriman Itu Kalau kita Tanya Cita-citanya Maka Jawabannya Itu Kepengen Sebelum Meninggal Itu Tawaf Di Kaabah Dan Berziarah Ke makam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Waktu Saya Ngaji Itu Tiba-tiba Guru Saya Itu Membaca Keterangan Dari Seorang Alim Besar Yang Bermadhab Maliki Yang Karena Kealimannya Itu Sering Sekali Dikutip Oleh Al-Imam An-Nawawi Dalam Sarah Muslim Kata Al-Qadiyyat Hadis Ini Maknanya Dalam Bukan Sekedar Orang Itu Kangen Kemadinah Sebatas Kotanya Tetapi Kata Al-Qadiyyat Ini kita Tabarukan Di majlis Habib Ali Ini Saya Baca Takbirnya Kata Al-Qadiyyat 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 K Kimberly Kita Kal 무서� Al-Qadiyyat 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 Ini sengaja saya baca Supaya kita bisa bertabarruk Dengan kalam ulama Yang menginspirasi Kalau hadir Keperayaan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang di dalamnya Dibacakan kisah Nabi, yang di dalamnya Disampaikan ilmu Warisan Rasulullah Yang di majlisnya Dihadiri oleh Dhuriyah Rasulullah Itu dulu kata guru saya Termasuk Mengamalkan hadis ini Saya tanya Maulana Syekh Bagaimana mungkin Orang yang datang Kemalit Nabi Bukan di kota Madinah Tapi kayak saya di Jakarta Atau di belahan mana Dari negeri selain Madinah Kok dikatakan Termasuk Termasuk Mengamalkan Hadis ini Kata guru saya Coba kamu lihat Wajuhun Balaghi Dari hadis itu Semua orang Yang hatinya Bersih Karena Imannya Itu sejatinya Mau datang ke kota Madinah Itu bahkan bukan Karena Madinahnya Tapi karena Madinah Itu menjadi Mustautin Menjadi Watonnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi saya membayangkan Kalau seandainya Dulu Nabi Muhammad Diperintahkan oleh Allah Hijrahnya ke Kuitang Maka Jakarta Pusat ini Jadi kota suci Semua orang Datang ke Madinah Itu sejatinya Bukan karena Kota Madinahnya Tapi karena Di dalamnya Ada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di masa lalu Datang tentu Untuk hijrah Ikut Rasulullah Jadi muridnya Rasulullah Setelah Rasulullah Wafat Maka orang Datang ke Madinah Itu kata Kadi'iyat Ingin bertemu Dengan Para sahabat Nabi Dengan Para Keturunan Nabi Untuk Belajar Dari mereka Apa yang Dulu Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi sejatinya Kemadinah Itu Karena Rasulullah Kalau Kalau Hari ini Di majlis Ta'lim Habib Ali Al-Habshiri Setiap Ahab Disampaikan Ilmu-ilmu Warisan Rasulullah Di majlis ini Didatangi Didatangi oleh Para ulama Yang menjadi Warasatul Amdiya Di majlis ini Dibacakan Sirahnya Rasulullah Di majlis ini Bertemu dengan Zuriahnya Rasulullah Maka Kadar Keimanan Kita Itu Akan Menjadi Parameter Menjadi Ukuran Ada Majlis Seperti ini Di dalamnya Ada Si roh nabi Di dalamnya Ada Ulama Di dalamnya Ada Ahlu Bayitin Nabi Ada Guriyah Nabi Kemudian Panas-panas Kita Berangkat Berangkatnya Itu Karena Al-iman Ya Rizu Ilal Madinah Kita Kangen Sama Madinah Madinah Yang Tidak Dapat Tentu Kita Kangen Dengan Apa Yang Dahulu Bisa Kita Dapatkan Di Madinah Sekarang Kita Bisa Dapatkan Itu Dari Para ulama Pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Para Hadirin Sekalian Hadir Ke Majlis Majlis Seperti Ini Itu Yang Sejatinya Menjaga Keberagamaan Kita Keislaman Kita Di Ibu Kota Atau Sekarang Tidak Tau Masih Ibu Kota Apa Sudah Jadi Daerah Khusus Jakarta Tapi Jakarta Itu Unik Maksiatnya Tidak Sedikit Orang Yang Jauh Dari Allah Juga Ada Tapi Jakarta Itu Terasa Adem Jakarta Itu Terasa Nyaman Bahkan Untuk Orang Yang Secara Logika Itu Lingkungannya Tidak Nyaman Tapi Dipindah Ketempat Nyaman Dia Tetap Memilih Ada di Jakarta Walaupun Tidak Nyaman Rahasianya Karena Disini Majlis Majlis Seperti Ini Berkumpulnya Para Ulama Dengan Habaib Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Biasa Kita Lihat Di Majlis Ini Habib Ali Saya Alhamdulillah Masih Duduk Di PBNO Itu Ketua PWNO Hadir Habib Karena Kalau Tidak Hadir Bisa Diganti Nanti Ini Habib Karena Saya Peseng Sama Beliau Dulu Saya Kecil Rasanya Di Majlis Ini Biasa Melihat Kiai Haji Doktor Ibn Ham Khalid Itu Adalah Ketua Umum PBNO Yang Paling Lama Ada Di Kursi Kepemimpinan NO Mungkin Lebih Dari 32 Tahun Beliau Itu Termasuk Yang Sering Datang Ke Majlis Ini Beliau Itu Termasuk Yang Cinta Dengan Habaib Dulu Rois Am Itu Saya Masih Kecil Itu Biasa Jaman Kita Jamaah Saya Dulu Tinggalnya Masih Di Tempat Elit Di Senopati Anak Jakarta Selatan Itu Menyaksikan Orang Orang Itu Semua Majlis Itu Datang Ke Majlis Ini Rombongan Bahkan Saya Masih Kecil Dulu Tidak Ada Majlis Taklim Di Jakarta Itu Yang Berani Memulai Taklimnya Itu Sebelum Jam 10 Pagi Saya Ini Ngaji Di Tempat Almarhum Yang Sekarang Itu Ditempati Oleh Rois Suryah PWNO Jakarta Kiai Muhyiddin Ishak Itu Ayahnya Kiai Ishak Yahya Saya Suka Betul Ikut Ayah Saya Ke Majlis Itu Selalu Dimulainya Siang Saya Tanya Kenapa Kita Tidak Ngaji Pagi Pagi Itu Jawabannya Sederhana Karena Kalau Pagi Kita Harus Hadir Ke Kuitang Jadi Saya Mohon Maaf Ini Habib Ali Saya Bukan Yang Baik Dalam Menjaga Tradisi Karena Jarang Jarang Datang Ke Majlis Di Kuitang Padahal Dulu Semua Orang Itu Selalu Datang Ke Majlis Semua Ulama Semua Kiai Itu Lintas Ormas Itu Mendudukan Majlis Ta'lim Habib Ali Al-Habsyi Itu Itu Pada Kedudukan Yang Tidak Berlebihan Kalau Saya Katakan Sebagai Makoma Mahmudah Tempat Yang Sangat Mulia Saya Ini Jujur Habib Taufik Ini Dipaksa Sama Habib Ali Saya Sering Hari Ahad Itu Ditelepon Beliau Suruh Ngaji Kesini Tapi Saya Bukan Tidak Mau Hadir Habib Taufik Saya Agak Gemetar Kalau Di Bimbar Ini Karena Saya Dulu Kecil Melihat Betapa Di Bimbar Ini Guru-guru Yang Saya Kagumi Baik Dari Kalangan Habaib Dari Kalangan Kiai Itu Kredibilitas Kredibilitas Saya Maka Saya Hadir Kesini Saya Datang Setengah Dua Habib Ali Tadi Ngumpet Disini Karena Ini Majlis Luar Biasa Saya Itu Sering Ceramah Dimana Mana Tapi Megang Mimbar Ini Itu Rasanya Beda Banyak Padahal Ustadz Anto Sering Ketemu Saya Dia Tidak Gemetar Itu Dimimbar Ini Saya Rasanya Membayangkan Keindahan Keberagamaan Kita Di Masa Lalu Maka Saya Berharap Masyarakat Jakarta Itu Ikut Menjaga Tradisi Dan Warisan Salaf Kalau Ada Ribut Ribut Seperti Hari Ini Saya Habib Taufik Bukan Urusan Masa Habib Taufik Saya Tidak Ngerti Urusan Tapi Sebagai Tolib Ilmi Guru Saya Dulu Itu Ngasih Jimat Kata Guru Saya Kalau Kamu Mau Mengetahui Kebenaran Itu Ukurannya Banyak Mau Taufik Ya Ngerti Usul Fikir Mau Taufsir Ya Belajar Belagoh Ngerti Asbabun Nuzul Tapi Nanti Setelah Semua Parameter Keilmuan Itu Guru Saya Bilang Dua Hal Yang Pertama Istafti Palbaka Tanya Sama Nurani Wa In Aftakal Muftun Sekalipun Ada Seribu Mufti Kita Sebagai Manusia Itu Punya Tanggung jawab Moral Di Dalam Hati Jadi Kalau Mendengar Orang Ngomong Kanan Kiri Itu Gunakan Nurani Saya Percaya Sama Habib Ali Yaitu Karena Majlis Ini Sudah Ratusan Tahun Kalau Ini Dibangun Di Atas Kebohongan Dibangun Di Atas Kesesatan Allah Tidak Akan Jaga Itu Sepanjang Masa Allah Tidak Tanamkan Mahabah Mahabah Ini Penting Ada Orang Bisa Bercerama Hebat Kita Sering Dengarkan Ada Kiai Naik Daun Itu Kiainya Juga Kurang Pinter Sudah Tau Daun Dinaiki Kiainya Sebesar Saya Rontok Dia Majlis Ini Tidak Pernah Naik Daun Karena Dari Dulu Itu Sudah Ada Di Atas Dan Ini Penting Sekali Bapak Bapak Kata Guru Saya Roti Haddad Yang Kita Baca Simtud Duror Bahkan Saya Mau Cerita Sama Habib Ali Saya Kemarin Habib Itu Nyoba Barokahnya Simtud Duror Dibaca Itu Terjadi Habib Selama Kayak Begini Siang Saya Naik Kereta Sembrani Dari Gambir Sejam 10.50 Tidak Bisa Lewat Sudirman Tidak Tau Google Map Merah Semua Di Sana Maka Dari Jagak Tersa Diarahkan Lewat Toljor Turun Rawam Mangun Kesini Habib Sampai Disini Belok Di depan Sana Itu Tidak Macet Saya Bila Kapan Majlis Kuitang Macet Kalau Hari Senin Hari Jumat Saya Saya Lupa Kalau Hari Seripaus Keluar Dari Istana Dari Tempat Berninap Mau Balik Papua Dugini Jalanan Macet Sampai Disini Supir Saya Tanya Ini Terus Tidak Kegambir Terus Setengah 10 Saya Masih Disini Kereta Tinggal 20 Menit Karena Lewat Sini Saya Ingat Habib Ali Ingat Simtud Duror Allahumma Innalana Atmaan Fi Rahmat Kal Khas Fala Tuh Yibna Wadununan Jamilatan Itu mahal Selalu Berhusnudun Kata saya Hari ini Saya berdoa Ya Allah Allahumma Sampai Tapi Saya Berhusnudun Kalau Saya Tidak Sampai Kegambir Allah Itu Sedang Mengajarkan Kepada Saya Kalau Semua Doa Mustajab Saya Jadi Firaun Gara Gara Doa Sering Tidak Mustajab Kan Solat Istiqomah Saya Bilang Saya 10-51 Saya Turun Kebawah Itu Sebetulnya Cuma Mau Nelfon Orang Tegal Eh Keretanya Udah Jalan Saya Tidak Keburu Kesana Iseng Saya Tanya Itu Sama Sekuriti Pak Sembrani Masih Ada Masih Pak Masih Di atas Bapak Lari Saya Lari Alhamdulillah Gerbong Terakhir Itu Masih Digambir Saya Masuk Kaki Satu Kaki Yang Satu Masih Di luar Itu Gerbong Terakhir Untung Gak ada Yang Moto Kalau Ada Yang Moto Katib Suriah PBNO Terlambat Naik Kereta Hampir Ditinggal Itu Saya Yakin Betapa Para Habait Itu Min Zuryati Ar-Rasul Yang Kedua Yang Terakhir Al-Arwah Junudun Mujan Nada Orang Itu Berkumpulnya Sesuai Dengan Pasukannya Angkatan Darat Bajunya Hijau Polisi Coklat Angkatan Udara Biru Angkatan Laut Putih Gak Mungkin Kalau Baris Angkatan Laut Yang Putih Baris Di Tengah Angkatan Darat Yang Hijau Dia Enggak Betah Karena Kostumnya Berbeda Maka Saya Percaya Betul Kalau Para Habait Ini Adalah Zuryah Nabi Karena Begitu Banyak Orang Yang Mewarnai Dalam Hidup Saya Itu Percaya Kalau Habait Dari Bani Alawi Itu Yang Pertama Ada Orang Yang Saya Tidak Mungkin Melangkahi Fatwa Dan Logika Fikih Saya Profesor Doktor Ali Jum'ah Itu Grand Mufti Mesir Itu Ngaji Di Majlis Beliau Belum Waktunya Selesai Beliau Berhenti Kata Beliau Eh Sekarang Ngaji Dengan Saya Berhenti Ya Siapa Yang Masuk Habib Umar Bin Hafiz Bapak Bisa Lihat Bagaimana Seorang Alim Besar Di Syria Profesor Doktor Muhammad Said Ramadan Al-Buti Ta'zim Dengan Habib Ali Bin Abdurrahman Al-Jufri Ketiga Mengajarkan Hitam Di Jami Bani Umayyah Yang ada Di Damascus Itu Orang Orang Besar Seperti Itu Kiai Kiai Sekelas Kiai Maimun Zuber Pemangku Pesantren Besar Di Indonesia Itu Semuanya Percaya Dan Hormat Kepada Para Habib Karena Mereka Meyakini Bahwa Beliau Beliau Adalah Zuriah Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Bapak Tinggal Gampang Mau Ikut Dokter Spesialis Atau Bapak Mau Dengar Hanya Orang Yang Berkata Kata Tanpa Basis Keilmuan Yang Kuat Pesan Saya Dokter Spesialis Itu Biasanya Selalu Berhati Hati Untuk Berfatwa Saya Ayah Saya Itu Mudah Mudah Berikan Panjang Umur Itu Ada Sakit Jantung Jadi Setiap Beberapa Bulan Ke Dokter Jantung Periksa Saya Satu Kali Nganter Ayah Saya Batuk Saya Bila Dokter Jantung Dok Sekalian Saya Diperiksa Oh Tidak Bisa Pak Faiz Saya Dokter Meriksa Jantung Kalau Bapak Batuk Pilk Tolong Ke Dokter Samping Itu Internis Ahli Penyakit Bapak Dokter Jantung Yang Hebat Itu Tidak Berani Berbicara Soal Sesuatu Yang Bukan Dalam Ahlinya Hanya Orang Di Tepi Jalan Yang Mengaku Bisa Mengobati Semua Penyakit Jadi Pesan Saya Kita Ikut Kepada Guru Kita Kita Ikut Kepada Para Ulama Yang Punya Rekam Jejak Panjang Dalam Dunia Keislaman Mudah Mudahan Telah Kita Dikumpulkan Bersama Mereka Mudah Mudahan Hadirnya Kita Di Majlis Yang Baik Ini Majlis Maulid Akhir Hamis Ini Menjadi Tawassul Dan Wasilah Kita Untuk Mendapatkan Syafaat Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Rabbana Atina Miladunkar Rahmah Wahai Lana Min Amrina Rashada Allahumma Latahrimna Khaira Ma Indaka Lishar Ma Indana Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wa Allah Assalamualaikum Warahmatullahi